Intro Kiba Mansawan Pemilik nama lengkap Lutfi Iqbal Prakoso Mansawan atau yang biasa di Sapa Kiba lahir di Vak-Vak pada tanggal 10 September 1994 Kiba adalah anak kandung dari Mama Berta Mansawan Kiba sendiri memiliki daerah campuran yaitu Jawa-Papua yakni bapaknya sendiri berasal dari Batu Malang sementara mamanya berasal dari Biak, Papua Kiba merupakan anak kedua dari empat bersaudara tak banyak yang tahu pria dengan parasita manis ini merupakan seorang muslim dan juga seorang serjana teknik informatika yang berkawakan pada dunia hip-hop awal terjun ke dunia hip-hop pada tahun 2008 silam dengan debut paling populer sampai saat ini adalah lagu Ting Ting mempunyai ciri khas tersendiri dalam berintis karir di dunia hip-hop membuat nama Kiba melejit begitu pesat dengan karya-karyanya setelah lagu Ting Ting pada tahun 2008 silam Kiba sempat menggemparkan fansnya dengan lagu One Day yang ia tulis khusus untuk tanah Papua Kini pria dengan parasita manis ini mencoba peruntungan baru dalam dunia perkopian dari melihat kita akan menilai dari bersapa kita akan bermakna sampai terlahirlah sebuah afeksi saya panggilku Iqbal Lutfi panggil saya Kips Iqbal Oh Kips Kips Kenapa Kips karena nama Iqbal itu menurut saya itu nama-nama yang memang cuma orang rumah saja yang kanya mungkin saya teman SD karena saya masuk SMP sampai masuk SMP kelas 3 kelas mau masuk SMA Iqbal sudah panggil Kiba Kupunya nama lengkap nih sebenarnya siapa? Kiba Kak Kaks mau tahu kan mau tahu banget mau cari tahu buat apa? Kaks dipajak kah bukan? apa? dipajak kah bukan? dipajak? di kantor pajak kah bukan? saya bagian dari ingin mencari tahu aku punya gerupa kenapa orang panggil kau dengan Kiba? panggilannya itu dari Sapo Adi Adi Sapo Adi jadi dia dia panggilnya itu dulu Kaiba Kaiba cuma karena kalau Kaiba itu nanti saya kayak dari seru itu dan orang ngerasa orang seru jadi dia panggilnya Kaiba Kiba Kiba kayak kedengarannya itu kayak Kiba ya sudah yang gampang saya jadi Ka Kaiba Kaiba Iba jadi nama dari dari Iqbal Iqbal akhiran Iqbal Iqbal itu akhiran Iqbal 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 Iba 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 itu orang kayak mana dua-dua kalau macam Kaiba kalau misalnya Kaiba Kaiba itu dari Serui kalau Iba yang jelas itu marga terlalu mungkin saya pakai jadi nama terima kasih ini unik nih ini kau punya asli asli the real kaks korasa dulu orang bilang kalau yang asli itu ada dapu cap cap kaks minum di lokasi jadi kalau kaks pulang saya kasih yang ada cap ada cap nama nih apa ini nama together 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 bersama jadi kok popin sama together kenapa together karena ini Tom bikin secara bersama-sama untuk nama brand nama brand nama brand nama brandnya mozart kenapa mozart mozart itu moz 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 art kebanyakan seni dari rap lari ke kopi tapi sebelum kita lari ke kopi sama tanya sejak kapan kau belajar rap 6 Februari 2008 itu di usia berapa itu di usia 15 tahun berapa tahun 15 tahun kalau tidak salah 15 tahun SMP berarti kelas 3 kelas 3 3 SMP lulus-lulus pas masuk SMA iya masuk SMA waktu itu baru-baru moz juga jadi itu pas kegiatan yang memang lagi padat-padatnya yang saya banyak sekali saya lakukan saya pokoknya saya suka yang macam tentang petualangan-petualangan kayak waktu kecil nih pokoknya dari kecil sudah saya tuh suka sekali dengan petualangan maksudnya petualangan seperti apa petualangan kayak mencoba hal yang serasa sabis petualangan setahu saya itu orang pergi jalan iya kaks kayak apa nih beda petualangan beda tatiara kaks petualangan itu beda dengan apa tadi kek sebilan apa tadi kek sebilan Taviaro Taviaro itu beda Taviaro itu bagus juga cuma kalau waktu-waktu jaman SMA boleh kok punya lagu yang dulu saya tahu kok punya lagu Tinting itu saya SMA kelas 3 baru lulus SMA kelas 3 lulus baru lulus umur SMA itu 17 itu bagaimana bisa jadi lagu Tinting maksudnya Tinting apa kenapa bisa jadi lagu Tinting pikir-pikir 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 dengan Tinting itu bagaimana kaks Tinting itu waktu dulu waktu kita kecil-kecil itu kayak macam kaks pernah dengar tidak waktu kecil kecil-kecil kecil-kecil pas waktu itu saya bikin lagu itu itu juga mencoba-mencoba saja saya mencoba-mencoba saja bikin karya yang bisa masuk ke hati pendengar yang ada di maksudnya kayak di sapp lingkungan gitu kayak sapp lingkungan kan dong juga dong tidak kenal lagu rap itu bagaimana dari lagu Tinting itu kok pake nama apa maksudnya kok punya grup dan sekarang setau saya kok punya grup itu all gang grup dulu tapi pernah dengar juga ada study rap iya usap pertama itu pake Fehoji 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 itu fathouse community itu dulu itu kumabes di doklima ada kakak-kakak lagi saya ternama kakak Rudy iya bang Rudy ini yang waktu itu dia kumpul anak-anak kayak anak-anak dance anak-anak yang baca-baca puisi cheers kayak gitu termasuk ada anak rap salah satunya itu Eko DJ shout out buat Eko DJ abang-abang dulu itu jadi day yang apa namanya terkenalkan cara apa mengoperasikan cool edit pro kalau tidak salah itu nama aplikasi untuk rekaman itu saya ini dulu mau dimasuk dance kaks dulu dulu saya mau masuk dance sebenarnya cuman karena saya lebih tertarik untuk nge-rap karena saya rasa saya lebih bisa mengutarakan banyak apa yang saya rasa dibandingkan dance kalau dance saya mungkin cari gerakan untuk kalau jadi itu agak susah kalau untuk di dance kok pernah tergabung di apa komunitas mana begitu komunitas itu dia sudah dia sudah lama vakum dia pernah namanya itu extreme dance extreme 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 dance kita aku pelatih itu abang nge-rein abang nge-rein tapi dia si meninggal almarhum terus ada juga abang yenko abang yenko juga si meninggal jadi dari moza moza apa sih moza copy nama ini grup grup ini fehochi 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 terus study rap kenapa kenapa saya pakai nama study rap karena saya rasa ketika jaman waktu itu fehochi ada terus banyak juga itu sudah mulai banyak karena nana hip hop karena nana rap khususnya nana rap ini sudah mulai banyak bukan banyak sih ada beberapa cuma kayak itu jaman-jaman itu tuh masih jaman panas-panas panas-panas saling egois emosi kayak kalau buat lagu kayak bagus takutnya dari grup sebelah marah terus ya terasuka dong dis jaman dis dis jaman dis dis jaman dis dis 2009 10 11 12 jaman itu paling susah sekali kalau kita berkarya baru diterima secara murni langsung jadi kenapa saya pakai study rap karena saya rasa pakai nama itu mungkin lebih cocok pada jaman itu karena karena dia puarti itu belajar rap study rap baru belajar baru belajar baru belajar jadi tetap belajar iya tetap belajar bukan baru belajar study rap jadi kita study rap study iya akhirnya saya bilang study iya iya itu banding itu banding jadi dari dari study rap berganti ya study rap pindah kayak jelit public apa tuh jelit public jelit public jelit public jelit public jelit public jelit kenapa gembel kamu merasa hidup di jalan saja kenapa kau merasakan? karena saya merasa saya lebih ingin jadi seseorang yang bebas tanpa aturan jadi makanya pakai nama jelit public gembel elit walaupun saya gembel tapi saya rasa elit dalam elit dalam elit dalam rangka saya eh dalam rangka maksudnya dalam hal kamu merangka kenapa? dalam hal saya ini kayak saya tidak butuh tidak butuh apa istilahnya pemasukan dari orang macam saya bisa cari uang sendiri bisa elit dengan saya sendiri saya kayak bengkau aneh kak saya ngerti gak tidak mau mengerti saya coba mengerti saja saya coba untuk mengerti kok harus begitu jadi kenapa dia punya nama nama gambel elit gambel tapi berkelas gitu dan setelah dari gambel elit nama-nama berikutnya oke oke yang terinspirasi dari mana old game awal 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 burungan karena tung beraktif beraktifitas pada saat itu hampir setiap malam kaks tung rekaman tunggu lagu-lagu itu semua malam dan awal ada filosofi apa di awal selain aktivitas malam yang saya tahu menurut saya awal itu burung yang bijaksana burung yang bijaksana jadi aku coba untuk bijaksana untuk di rapper bijaksana dalam hal apa saja rapper di dunia rap tidak mengubah sapu sisi hidup yang sesungguhnya jadi saya nih di satu sisi yang orang lihat itu berbeda dengan sisi yang lain ada di rumah saya seperti apa orang tidak tahu sapu semua semua yang dong tahu sekarang mungkin saya penyanyi rap tapi dong tidak tahu di belakang itu sapu saya ini seorang kakak yang penuh tanggung jawab salah satu contohnya yang orang tidak tahu next dari dunia rap sekarang beralih ke kopi kenapa karena saya suka sama kopi transisi ini jauh sekali kalau bilang untuk masalah menyanyi dengan seorang barista kalau menurut saya jauh sih mungkin menurut kaks berarti kaks sudah pikir terlalu pendek untuk saya yang sapu langkat terlalu panjang kenapa kenapa bisa lari ke kopi awalnya itu sabar karena job di rap cepih atau bagaimana tidak kan masuk-masuk pandemik itu kan sudah mau masuk-masuk pandemik iya masuk-masuk pandemik cuman kalau saya tidak mengukur saya punya pemasukan pribadi dengan job rap atau mungkin kopi tidak saya cari sapu kenyamanan dimana kayak saya lagi nyaman nyanyi rap oke saya nyanyi saya lagi nyaman minum kopi bikin kopi saya nyanyi dulu saya ingin tahu kopi seperti apa saya belajar daripada saya beli mending saya tahu caranya awal belajar tahun 2019 dari siapa? saya belajar dari ada bang Alim bang Alim dia dari Makassar dia datang untuk set up tempat di waktu itu Trakos baru membuka juga Trakos iya jadi itu pas ada momen memang tidak ada pada saat? ada momen pas juga saat teman yang bahwa maksudnya yang sama-sama saya disitu tuh Iko Aldeo Aldeo team 40 jadi pada saat momen siapa tadi yang dari Makassar? Alim 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 datang terus ketemu dengan Iko Iko ajak tidak Alim ini dia datang itu sesudah kita sudah apa namanya maksudnya Trakos ini sudah buka Bang Alim datangnya itu untuk training anak-anak gitu jadi kebetulan ada kesempatan gratis dia juga asesor ya sudah ada ilmu gratis saya ambil akhirnya jatuh cinta dengan kopi iya sesuka awal sesuka nyeduh sesuka bikin kopi terus orang minum habis baru bilang enak ya pasti kalau minuman kalau minum pasti habis iya apapun itu ya ada yang terbisa kasih habis juga kalau Kak Skos mabok baru dipaksa minum dan Biro Minta itu beda itu minuman guys itu juga beda sebelum tiba di yang kupunya sekarang brand sendiri awalnya tergabung dimana dulu? Trakos Trakos itu beda dengan teman-teman? iya sama teman-teman dia sekarang dia sekarang ini ini jadi dari rapper ke kopi dari Trakos sekarang berdirinya Mozart 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 iya yang tanya ulang-ulang satu kalau dengar aja Mozart 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 iya Mozart jenis-jenis kopi yang belir? mana saja? saya pake kopi Papua Papua ada dari luar lagi? ada dari Bajawa sama Gayo untuk robustanya Arabica yang saya pake Arabica blend sama Gayo cuma saya lebih lebih suka kalau misalnya pake Arabica aja Arabica iya apalagi Arabica Papua kalau untuk jenis kopi ada sekitar berapa banyak jenis kopi yang dipake kan tadi bilang ada mix juga iya ada dari Papua ada dari luar kan ada berapa jenis kopi yang sudah ada jenis kopi ada dua Arabica sama Robustas aja Robustas sama Arabica saja Robusta sama Arabica saja kalau yang kebanyakan dipake blend ada yang Robusta blend sama Arabica Arabica ada yang blend sama Robusta ada juga saya denger kau punya lagu itu lagu kalau buat saya tentang Papua lagu One Day hmm kenapa denger lagu itu kenapa denger lagu itu kenapa denger lagu itu maksudnya begini kenapa sampai bisa terciptanya lagu One Day ada momen momen apa yang membuat kot terinspirasi buat lagu One Day momen kalau momen kalau momen saya dapet momen untuk ciptakan lagu itu agak sedikit besar suaranya gini jadi saya dapet momen lagu itu kalau mau dibilang tidak ada momen tidak ada momen yang hadap jadi lagu itu tercipta biasa saja kayak saya rasa saya mau ciptakan lagu buat saya petanya ada momen ada emosional tertentu begitu tiba-tiba tercipta begitu orang buat satu karya pasti ada satu momen ada satu emosional yang mengantar dia kepada satu situasi tertentu ada dua jawaban yang saya bisa kasih alasan momen pribadi itu sendiri ada momen yang kedua ini yang memang saya kasih untuk ada beberapa sepul kata-kata disitu yang saya sengaja ingin mendorong anak-anak muda lebih anak-anak muda di Papua ini supaya emosnya kikis dong ku rasa ego dong ku gengsi kayak saya ingin lagu itu jadi motivasi untuk anak-anak Papua maju kayak dong denger saya lagu dong mungkin membayangkan kibai ini seperti begini terus dong lihat saya kerja kopi kayak begini ih masa dia sudah menyebor dia sudah turun ke kopi bukan 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 satu bukan satu tempat saja yang bisa buat kau senang tidak bukan satu tempat saja yang bisa menyentarkan kau temui kau tujuan yang kau sudah cita-citakan dari dulu gitu kayak saya rasa tujuan hidupnya saya jalani yang saya nyaman saya terasa juga terlalu ribet tujuan sendiri ada dan hal itu saya tidak bisa kasih tau ke orang semua biar saya sendiri yang merasa puas ketika harus dapat tujuan itu sudah sepuas kembali lagi ke One Day jadi jadi aku berharap untuk anak-anak muda Papua dengan adanya lagu One Day mereka berpikir lebih kritis tentang apa yang terjadi gitu maksudnya tidak tidak bukan hanya berpikir bagus juga kalau doang bisa berpikir lebih kritis itu poin juga itu poin juga jadi lagu One Day itu memang ada pesan yang ingin disampaikan tidak hanya untuk lagu untuk orang dengar tapi ada penyampaian ke anak-anak yang lain juga gitu iya jelas itu kalau misalnya memang ada orang yang itu istilahnya sefrekuensi dengan saya iya dengan saya pepola pikir tentang lagu itu pasti dia paham maksud lagu itu seperti apa kalau dijelaskan pun juga agak susah kalau saya ulik sedikit tentang lagu itu bisa atau tidak soal apa? apa yang kau rasa tentang momen yang di dalam itu lagu di situ tentang Papua kau rasa sendiri bagaimana untuk perkembangan kamu punya tanah ini? secara saya ketong ini semakin habis dalam arti apa habis? ketong puan anak muda ini kebanyakan tuh meninggal karena minuman keras kayak hidup kayak hidup kayak hidup saya dulu pemabuk mungkin dibilang saya ini pemabuk paling keras bisa satu minggu saya minum terus stop-stop maksudnya ada jeda tidur sedikit banget minum kayak gitu cuma saya rasa gak sampai kapan saat Indonesia ini mungkin toko minuman resmi cuma ada di Papua itu tujuannya untuk kapan maksudnya jadi aku rasa saya bisa menyampaikan sebuah pesan kepada banyak orang lewat kau punya karya-karya lagu saya rasa hal itu lebih cepat masuk ke telinga orang karena kenapa saya buat lagu itu di saat 2022 ini kenapa tidak keluar dulu karena saya menyesuaikan diri juga guys saya apa namanya ciptakan lagu yang bisa masuk ke pendengar telinga dulu terus kemudian orang itu dia suka sama sab karya-karya dia akan cari tahu sab lagu cari tahu sab lagu dan saya mulai sampaikan itu ketika orang-orang sab punya saya rasa sab pendengar tetap so ada kamu bisa dengar sab lagu yang tentang Papua sab si hati tentang Papua seperti apa Papua ini sab mau karena Papua ini sab mau pernah terpikir ke tidak untuk keluar dari dunia rapper keluar dari dunia kopi untuk mencoba hal baru setelah dua ini ya kan kau bilang kau suka petualangan dari awal aku bilang kau suka petualangan ada mau coba hal baru lagi ke tidak saya belum tahu ke depan ada hal apa yang akan datang buat saya selama saya rasa itu baik buat saya saya rasa kotak bisa terima dan eksekusi oke saya bisa lebih yang penting saya nikmati saya tidak mau cari susah-susahnya mungkin ada susah-susahnya sih cuman itu dinikmati kau punya tujuan hidup dari rapper dengan kopi ke depannya sab tujuan hidup sab tujuan paling pertama itu saya ingin punya teman di seluruh dunia saya ingin tidak tahu mungkin masuk akal tidak masuk akal kalau bahasa masuk akal iya intinya saya ingin bisa berteman dengan banyak orang lewat apa saja? lewat sapu musik, lewat sapu kopi entah besok mungkin saya jadi videomaker saya bisa edit video lebih bagus dari sorry kakak Ciko atau mungkin sorry pancang film napi movie isaa napi movie tapi tujuan hidup itu saya coba menjalani saya hidup dengan rasa nyaman saya tidak mau menyusahkan orang saya harap saya selalu jadi teman yang baik di semua orang yang berkenalan dengan saya itu saja sih kembali ke rasa nyaman sejauh ini kau sudah merasa nyaman untuk banyak hal yang kau lakukan atau ada sedikit ya namanya berteman ya dalam dunia musik, dalam dunia kopi itu kan masuk relasi dan segala macam ada tidak masalah masalahnya untuk masalah masalah saya rasa ada tapi ya sudah lah saya selalu lupakan eh saya ingat tapi saya semaafkan saya semaafkan tapi saya ingat ya cukup tahu cukup tahu dia seperti ini kayak misalnya saya ada masalah dengan orang ini saya cari tahu saya pelajari oh ternyata dia seperti begini apalagi kedudukan masalahnya seperti begini begini ya sudah saya lebih memposisikan diri di tengah saja saya terlalu bermasalah dengan orang karena kita mencari teman 500 tahun juga susah cari musuh 5 menit juga dapat itu tuh kak benar sel dari ku punya lagu-lagu menurut ku punya pandangan pribadi sendiri ku punya lagu apa yang paling paling terkenal untuk orang dengar menurut ku pribadi kalau menurut saya beda lah baratnya tuh saya kau punya fans yang mempertanyakan keko langsung kau punya karya apa yang paling dimu banyak orang lihat dengar gitu mungkin nama waktu kalau dari 1 tahun ke 10 tahun jangka itu namanya apa DKD kalau tergantung DKD kalau misalnya DKD nya dari 2012 ke 2022 lagu yang sekarang yang saya tahu orang paling banyak dengar ya Ting Ting dalam satu DKD ini untuk saya jadi untuk tahunnya itu Kiba Ting Ting tidak Kiba Mansawa Kiba Mansawa Ting Ting itu sama judul lagu bukan Marga orang kan taunya Oh Kiba siapa ya Kiba Ting Ting mungkin buat orang-orang saya juga bercanda saja soal itu pasti orang juga bilang Oh Kiba Ting Ting tapi lebih kebanyakan kalau orang yang lebih kenal satu atau iya kayaknya itu Kiba Ting 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 kalau untuk anak-anak jahat raks pasti orang tahu Kiba yang ngita-ngita Kiba ini Kiba yang ngita-ngita Kiba yang ngita-ngita kita salah satu pasti gak tahu Kiba yang ngita-ngita karena orang bilang Kiba yang ngita-ngita karena orang bilang Kiba yang betul-betul dan itu saya punya identitas dan orang tidak tahu kalau Kony peranakan atau ada yang tahu kayaknya kalau orang lihat pasti dong tebak-tebakan ada yang bilang Ambon ada yang orang tahu bilang orang Biak saja saya muka saya muka masih kelihatan Munafik kayak eh terakhir kayak gue punya kopi ini kan untuk saat ini mungkin ini bukan akhir sih ini awal dari akhir gue punya perjalanan kopi yang gue lihat perkembangan UMKM yang mulai pesat yang saya lihat juga begitu di kota Jayapura khususnya yang dulu kalau kita menghitung masalah dekade ya tidak seperti atau tidak se booming sekarang yang gue lihat sendiri sekarang mulai banyak mulai pesat UMKM dan gue salah satu pelaku UMKM perkembangan mulai maju menurut gue bagus atau tidak? ada bagus lebih banyak bagusnya menurut saya bagusnya seperti apa? bagusnya ya banyak anak muda Papua yang sudah mulai banyak bekerja agak sedikit besar banyak anak muda Papua yang sudah mulai turun tangan sendiri ke lapangan mau bekerja buang dong ke gengsi terus terus itu mama mama lihat dan saya juga sempat juga lihat beberapa hal banyak yang memang masih gengsi untuk turun langsung iya tapi pada saat ku turun langsung untuk masalah kopi dan ku lihat juga pelaku-pelaku banyak juga kalau menurut saya saya sih ada bagus tapi kalau untuk menurut yang tidak bagusnya itu yang mungkin ya dimba kalau misalnya dia pupu pelaku tidak bertanggung jawab oh iya tapi sejauh ini saya lihat yang saya rasa untuk saya dengan saya bu tim itu paling bertanggung jawab soal kebersihan lokasi yang kita duduk ini tidak sangat-sangat tidak terawat guys sangat tidak terawat depo kolam ini tapi ya kita memanfaatkan tempat ini hidupkan kembali tempat yang bersejarah ini iya toh tempat ini bersejarah sekali bro kolandia ini kenapa memilih imbi untuk tempat jualan? saya tidak memilih kebetulan saya dikasih tempat pasti dan saya rasa lebih menguntungkan bisa menguntungkan saya sendiri juga pribadi lokasi di sini di pusat kota juga gampang dicari sama orang jantung kota jantung kota jantung kota jantung kota terakhir dari kaibak harapan untuk ke depan memilih tetap di repart kalau saya kasih pilihan ya memilih tetap di repart atau memilih di kopi tidak memilih di tempat yang membuat saya tidak bekerja bagaimana? saya tidak memilih di tempat yang saya tidak bekerja maksudnya bekerja? jadi saya tidak akan memilih di antara dua itu dua itu buat saya potang jalan jadi saya akan tetap lakukan dua itu tapi ada kemungkinan untuk cara yang lain juga? untuk sekarang tidak berpikir masih fokus untuk dua ini dulu tapi kalau pilihan saya ingin punya kedai saya ingin punya kedai santai terus saya punya studio sendiri kayak saya mau ngopi ya tinggal datang ngopi dengan saya teman-teman tempat nongkrong sendiri ada saya mau pulang rekaman sub-studio ada jadi saya cintai apa yang saya lakukan seteramu mencari cinta yang tidak pasti untuk masalah anak-anak rap harapan gue untuk dunia musik bisa tidak kota Jayapura menjadi satu ikonik tersendiri biasanya kalau kita lihat di luar kan ada yang bisa jadi ikonik seperti kota-kota di luar ada kota musik kota talent saya feeling sih Jayapura akan jadi the city of rap rap karena hampir tiap rumah ada rap di satu kompleks bisa ada dua grup tiga grup dan dong pukaryatnya main-main karya luar biasa ada satu yang sama pesanku sama kita pun adik-adik yang baru-baru naik toh yang pokoknya kalau mau dibilang generasi keempat atau kelima lah ketiga keempat kelima usahakan ketungjang terlalu banyak ini saya tidak bilang dong ya saya bilang ketong karena saya juga pelaku yang kalau mau dibilang senior saya harus lebih tunjukkan ke adik-adik dong berkarya yang apa berkarya yang memang murni pure dari kita sendiri yang kita remake orang itu lagu yang kita buat lagu luar jadi lagu yang memang orang-orang banyak tahu terus kita cover cover seakan-akan itu kita pucupkan tidak kita semua pendengar kita tahu dan kalau misalnya kau rapper aku ingin jadi musisi sejati bukan untuk mencari sekedar sensasi bikin karya yang memang betul-betul dari kau pikiran sendiri pendengar walaupun satu tapi kalau kau ciptaan sendiri aku akan merasa dihargai sekali kak saya simut mau coba disini disini tapi menurut keks bagaimana kopi rasa bagaimana kalau untuk saya nilai kopi mantap mantap saya ini tidak tahu maksud saya tidak jago tidak jago main kopi tapi saya tahu selain jago rapper saya jago bikin kopi jago apalagi saya saya jago makan makan tapi sebelum makan kan ada proses masak bah kak saya ini kalau mau dibilang mandiri tapi saya pakai ATM beri apa namanya saya masak bisa cuci pakaian bisa cari uang bisa saya tidak bisa cari mahi tua kenapa tidak ada perempuan yang bisa saingi saya dia tidak bisa masak enak dari saya iya dia tidak bisa ini sabar ini memang kau yang akui sendiri atau tidak 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 juga maksudnya saya tidak akui sendiri itu bagian dari sesuatu ya memang begitu ya iya 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 kadang dong tidak bisa mengerti saya bisa lebih bisa mengerti saya diri sendiri iya 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 ini bukan karena ini terlalu main main berikut terakhir ini paling terakhir kalau mau dibilang kita ini kyblat terakhir musisi Papua dihargai atau tidak selama ini musisi Papua dihargai atau tidak khusus-khusus di Papua ya bukan yang cari diri yang mana dulu musisi yang mana dulu musisi yang lahir besar saya tidak bicara untuk semua musisi khusus rapper khusus rapper khusus rap khusus rap ini musisi ini bukan yang di luar ya bukan yang berkarya di luar ya tidak saya bilang yang akhirnya di sini musisi di Jayapura ini musisi rap khususnya di Jayapura ini apa saya rasa tidak dihargai dalam hal apa yang pertama dalam hal soal yang saya rasa sendiri ya saya rasa soal budget mungkin pertama budget yang kedua soal support dukungan 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 dari mana dukungan dari pemerintah pemerintah dalam hal dalam hal macam memperdayakan gitu iya menyiapkan wadah 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 sejauh ini tidak ada sejauh ini saya rasa sep sep ada kayaknya Epo Epo kan yang buat wadah untuk kumpulan yang ada bikin depur produksi itu itu berdiri sendiri maksudnya iya Epo berdiri sendiri dari pemerintah dari pemerintah kan tidak ada kalau dari pemerintah saya rasa mungkin ISBI ISBI kampus ISBI punya ini kan Depo Dancer Dancer itu kayaknya dong mau bikin kantor sekretariat disini semenjak imbi ini hidup ini setengah hidup sih belum hidup semua tapi yang saya bilang kan rapper iya itu hip-hop juga tuh iya hip-hop kalau rapper belum kayaknya belum ada belum ada kayak saya misalnya kayak sekarang tahu wadah kecil untuk apa nih rap kayak wadah gitu kalau untuk saya pribadi kalau untuk sejauh saya lihat ya memperdayakan diri sendiri sih iya tuh iya itu akan mencari dari jalanan baru-baru bisa masuk ke toko nikmati bareng di toko istilahnya kayak begitu nanti setengah mati di jalan sampai kita ke lagu sudah mulai bagus banyak orang dengar YouTube kas naik sampai suhu terkenal orang panggil tapi kayak tidak dihargai dengan bahwa itu anak-anak dari jalan yang bikin lagu setengah mati otodidak harus dihargai jadi besok-besok kalau ada undangan dari pemerintahan dari orang-orang yang berduit tolong jangan pelit-pelit sama kita karena kita berkarya ini juga sedang mati kita berusaha untuk menghibur kalian kalau misalnya kamu kasih kita dengan secuil secuil dua cuil yang kecil-kecil ya kita juga menghibur bagaimana kita sebetulnya hati ini ada tertekan dengan aku masih sempitin jadi harapan kau harapan ya lebih dihargai kota ini akan jadi kota rapper hip-hop iya dan terbukti banyak penyanyi-penyanyi dari luar yang meng-cover lagu-lagu yang berasal dari kita sini kalau bukan dari Jaipura ya Papua ini di situ bisa ditutup dengan lagu One Day kayaknya nanti cek di youtube biar kalian semakin penasaran dengan versi baru ini ada rencana untuk kasih selesai lagu itu? ada saya mau bikin video di Wamena rencananya rencana semoga karena tempat yang saya belum pergi ini Wamena orang bilang kalau ke Papua belum minjak Wamena belum minjak Papua minjak Papua ini ya minjak Papua cuman belum ke tempat terindah itu oke kembali lagi dengan kami di DPM saya akan bincang-bincang sedikit dengan Abdul ya closing closing jadi sejauh ini Kakak Sunika belum? belum umur berapa? saya umur 20-an tidak Kakak 31 Tuhan lepas tangan closing terima kasih buat close keep keep nama lengkap siapa? Lutfi Iqbal Prakoso Mangsawan LIPM terima kasih untuk obrolannya oke gitu Kak oke semoga sukses untuk karya-karyanya doa yang sama untuk kakak berdua yang tampan-tampan ini semoga segera nikah kita sama-sama menjadi manusia yang berevolusi dari tahun ke tahun terus untuk menjadi lebih baik nah terima kasih saya senang kakak sepuluh cara berfikir begitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih